Intro 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 Di sini Alhamdulillah kita kumpul semua ibu-ibu Solehat, bapak-bapak Solehat juga, Soleh dan Solehat. Kita ini dalam rangka technical meeting untuk buka bersama seribu anak yatim piatu, anak duafa dan penyandang disabilitas. Serta nanti ada Tuna Netra dan anak-anak Udapus atau anak-anak yang menderita sakit lupus. Ada artis-artis, artis-artis senior, junior, ada juga dari Kondang In, ada juga semua bersatu di sini. Dan mudah-mudahan nanti terlaksana ada 100 artis untuk berkumpul menghibur anak-anak kita. Ya, di sini kita membuktikan bahwa perbedaan itu bukan suatu jadi ganjalan. Kita menunjukkan bahwa kita dalam perbedaan, kita bisa menuju dalam satu persatuan. Satu untuk anak yatim piatu. Sama saja kok, sekiranya agama saya juga diajarkan untuk berbagi. Jadi apa salahnya? Kita berbagi dalam event yang berbeda. Tahun ini kita akan menyelenggarakan di Lodge of Golof Jagurawi. Di mana ini juga yang punya lokasi amanah untuk memberikan lokasinya menghormati seribu tamu kita nanti. Alhamdulillah. Yang pasti ini ada seribu anak yatim dan juga ratusan artis-artis yang ikut menghibur anak yatim. Jadi niat kita adalah untuk menyenangkan hati anak-anak yatim. Dan di bulan Ramadan ini kita berbagi dengan seribu anak yatim piatu. Semoga dilancarkan dan juga memotivasi buat saudara-saudara kita yang lain tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukan maksudnya buat riak atau apa, tapi bagaimana memotivasi yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Dan kita berharap event seperti ini bukan hanya berlangsung di Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Kita harus berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita, benar ya kak. Ada seratusan lebih artis. Ada yang solo, ada yang trio, ada yang kelompok vokal, seperti itu. Ada Anissa Bahar nanti, Hamdan Hatete banyak sekali sih. Ada Kak Macica. Macica Muhtar, iya. Kita berbagi ya, agar saudara-saudara kita juga bergerak. Untuk berbagi dengan anak yatim yang kira-kira kurang mampu, tapi hati kita melakukan dengan ikhlas. Dengan rasa yang bahagia kita, kita bagi gitu loh. Dalam bentuk kebersamaan, dalam bubuka bersama. Ya memotivasi yang lain lah untuk melakukan hal yang sama, bahkan kalau bisa melakukan yang lebih dari ini. Ini buat kita sih excited banget, karena kita akan bertemu dengan seribu anak yatim. Itu sangat-sangat mengharukan ya. Dan event ini sangat kita tunggu banget. Kami dari Yayasan Peduli Anak Indonesia mengucapkan... Selamat menyenangkan ibadah puasa. Mohon maaf, bahagia bangkati. Selamat menyenangkan ibadah puasa.